Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih Di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan mengurai Tajwid Surah An-Misa Ayat 19 bagian pertama Disimak sampai akhir Karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin Akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Disini ada hukum Madjaizmungfasil Karena ada baris fathah panjang Di atas huruf ya Yang merupakan madtobi'i Bertemu dengan hamzah yang a Dalam beda kalimah Madtobi'i bertemu hamzah dalam dua kata yang berbeda Madtobi'inya terdapat pada kalimat ya Yang artinya hei kalimat penyeru A'nya walaupun nempel ke ya Sebetulnya hamzahnya ini Sebetulnya hamzahnya ini A'nya ini masuk ke kata ayyuha Maka ini beda kata Dibaca panjang boleh empat boleh lima harukat ya'nya Ini namanya madjaizmungfasil hukmi Jadi secara penulisan memang disatukan madtobi'i dengan hamzahnya Tapi secara makna berbeda Terpisah Ya'ayyu Ya'tashdid Yang sebelumnya bukan didahului tanwin Bukan juga nunsukun Maka ini bukan idgam bi'gunah Tidak perlu ditahan bacanya Karena tidak ada gunahnya Tidak ada dengungnya Jadi ini cukup baca dengan nabr Jadi kita agak naikkan intonasinya Ya'ayyu Hal'ayyu Jika berhenti di H Hukumnya adalah madtobi'i Sebab ada alif yang didahului baris fathah Dibaca panjang H-nya dua harukat Tapi panjang dua harukatnya ini H-nya apabila berhenti di H Sedangkan jika tidak berhenti Madt-nya ini gugur H-nya dibaca pendek Namanya Taholus Bil Halfi Kenapa kok dibaca pendek? Karena disini ada pertemuan dua sukun Huruf mad Dan huruf lam sukun Karena pada dasarnya Di lam sukun ini ada Di lam tashdid ini ada lam sukunnya juga Lam sukun dan lam fathah Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama Jadi jika wasol H-nya tidak punya madt Pendek H-nya Ya'ayyu Hal' Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah Karena ada alif lam Bertemu huruf syamsiyah yaitu lam Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan zal? Seperti tadi dijelasin Lam tashdid itu ada dua lam double Lam sukun dan lam fathah Jadi lam sukunnya tidak dibaca Yang dibacanya lam fathah Maka ini alif lam syamsiyah Alladhi Di matobi'i Sebab ada yak sukun Yang didahului baris kasroh Cara membacanya Dal panjangkan dua harukat Ya'ayyu Ya'ayyuha Alladhi Na'a A'mad badal Karena ada hamzah yang dipanjangkan Atau ini ada baris patah panjang pada huruf hamzah A'a Dibaca panjang dua harukat A'manu Nu matobi'i Sebab ada waw sukun Yang didahului baris dommah Cara membacanya Nun yang baris yang dommah Kita panjangkan dua harukat A'manu la La juga sama Hukumnya adalah matobi'i Matobi'inya sama kayak nu Matobi'i dhohiri Sebab alif sebelumnya fathah Pemanjangnya kelihatan jelas Alifnya kelihatan Wawnya kelihatan Matobi'i dhohiri Maka cara membacanya Dipanjangkan lamnya dua harukat saja La ya hillulakum Berikutnya disini ada hukum Idhar syafawi Karena ada mim sukun Yang menghadapi huruf Selain mim dan ba Disini hurufnya Hamzah A Maka mim sukun ini Dibaca dengan jelas Bunyi M nya Jelas Tidak perlu ditahan La kum a Berikutnya disini ada hukum Ikhfa hakiki Dengan tingkatan dengung Ikhfa akrab Kenapa? Karena ada nun sukun Ketemu dengan ta Maka cara baca Nun sukunnya adalah Samar-samar Jadi bukan an Tapi an Samar-samar Siap-siap ke ta Jadi kita harus Sudah tahu Makroj dari huruf ta Ta ini makrojnya Dekat dengan nun Akrab Sehingga bunyi dengungnya itu Sedikit Sajah Masih dekat dengan nun Tarithun Tarithun Roknya dibaca secara Tarkik Sebab Roknya barisnya Kasrah Maka bacanya tipis Pangkalidada Tarih Tarithun Tarithu Jika berhenti Desu Hukumnya Maktobi'i Sebab Waw ini adalah Waw mad Waw pemanjang Waw sukun Waw sukun Yang didahului Dommah Panjang Sanya dua harokat Tapi disini Panjang dua harokatnya Hanya saat Berhenti saja Kalau gak berhenti Atau wasol Madnya gugur Suknya pendek Tarithun Namanya Takhalus Bilhadfi Apa sebabnya Karena ada Dua sukun Yang bertemu Disini Sukunnya Waw sukun Dan nun sukun Pada nun Tashdid Ada nun sukunnya Juga Nun sukun Dan nun Kasroh Sukun ketemu Sukun Maka sukun Yang pertama Terlepas Jadi jika Wasol Suknya gak punya Waw sukun Gak punya mad Jadi pendek Tarithun Aliflamnya Namanya Aliflam Syamsiyah Karena Aliflam Menghadapi huruf Syamsiyah Yaitu Nun Maka Aliflam Tidak dibaca Atau Diidgamkan Ke nun Idgam Syamsiyah Tarithun Nunnya Gunnah Musyaddadah Atau Nun Musyaddadah Karena Ada nun Bertasdid Cara bacanya Dengung Bunyi N Tahan Sampai Ada getaran Halus Ke hidung Kurang lebih Dua Harukat Tarithun Nisa Sa Madwajib Mutfasil Karena Ada madtobi'i Bertemu Hamzah Dalam Satu Kata Yang Sama Madtobi'inya Alif Yang Didahului Fathah Hamzahnya Yang A Terdapat Pada Kata An Nisa Maka Sinnya Boleh Dipanjangkan Empat Atau Lima Harukat An Nisa Akabu Raksukun Dibunyikan Secara Tafkhim Sebab Huruf Sebelumnya Fathah Maka Bacanya Tebal Kal 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 Dan Diatasnya Ada Tanda Waqaf Namanya Al-Wakfu Awla Artinya Berhenti Lebih Utama Al-Wakfu 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 Al-Fatihah Pertanyaan untuk hari ini Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini Nama hukumnya apa, sebabnya apa Dan bagaimana cara bacanya Sadakallahulazim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh